Bacaan Alkitab hari ini dari kitab ulangan pasalnya yang pertama Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Jordan, di Padanggurun, di Araba Jordan di tentangan Suf antara Paran dengan Tovel, Laban, Hazerot, dan Dizahab 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kadesh Barnea melalui jalan pegunungan Seir Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicara lah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka setelah ia memukul kalah Sihon, Raja Orang Amori yang diam di Heshbon dan Ok, Raja Negeri Basan yang diam di Ashitarot dekat Edrei Di sebelah sungai Jordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Jordan di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negep, dan di tepi pantai laut yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu yakni Abraham, Isaac, dan Yaakub untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya Riwayat Pengangkatan Hakim-Hakim Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu seribu kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu, dan perkaramu Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu Lalu kamu menjawab aku Memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu yakni sebagai kepala pasukan seribu, kepala pasukan seratus, kepala pasukan lima puluh, dan kepala pasukan sepuluh dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu demikian Berilah perhatian kepada perkara-perkara diantara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya Dalam mengadili, jangan pandang bulu Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah Tapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan Riwayat ke-12 Pengintai Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dasyat yang telah kamu lihat itu Ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita Lalu kita sampai ke Kadesh Barnea Ketika itu aku berkata kepadamu Kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu Janganlah takut dan janganlah patah hati Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata Marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita Dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan lalu sampai ke lembah Eskol Kemudian menyelidiki negeri itu Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian Negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Kelahmu Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata Karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir Untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan Kemanakah pula kita kemaju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan Orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit Lagipula kami melihat orang-orang enak di sana Ketika itu aku berkata kepadamu Janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir Di depan matamu dan di padang gurun Dimana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau Seperti seseorang mendukung anaknya Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu Yang berjalan di depanmu di perjalanan Untuk mencari tempat bagimu dimana kamu dapat berkemah Dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang Untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh Riwayat hukuman atas Israel Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu Ia menjadi murka dan bersumpah Tidak seorang pun dari orang-orang ini Angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik Yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu Kecuali Kaleb bin Yefune Dialah yang akan melihat negeri itu Dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu Karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu dan ia berfirman Juga engkau tidak akan masuk ke sana Yosua bin Nun pelayanmu Dialah yang akan masuk ke sana Berilah kepadanya semangat Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel Sampai mereka memiliki negeri itu Dan anak-anakmu yang kecil Yang kamu katakan akan menjadi rampasan Dan anak-anakmu yang sekarang ini Yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat Merekalah yang akan masuk ke sana Dan kepada mereka lah aku akan memberikannya Dan mereka lah yang akan memilikinya Tetapi kamu ini baiklah berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan Lalu kamu menjawab Katamu kepadaku Kami berbuat dosa kepada Tuhan Kami mau maju berperang Menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya Sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah kegunungan Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Katakanlah kepada mereka Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu Dan aku berbicara kepadamu Tetapi kamu tidak mendengarkan Kamu menentang titah Tuhan Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah kegunungan Kemudian orang Amori yang diam di kegunungan itu keluar menyerbu kamu Dan mereka mengejar kamu seperti lebah Dan mengalahkan kamu dari seir sampai hormat Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu Dan tidak memberi telinga kepada suaramu Demikianlah kamu lama tinggal di Kadesh Yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana